Hai assalamualaikum kembali lagi ke channel mfmdu pada kali ini saya akan membuat sebuah lighting center yang bisa diatur intensitas cahayanya gelap terangnya bisa diatur yuk bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu adalah lampu HP L3 watt 42 kemudian satu buah potensio 10k satu buah saja kemudian ada lagi saklar on-off satu buah kemudian ada resistor 8,2 ohm 8 buah kemudian ada modul charger TP4056 kemudian ada baterai lithium 18650 dua buah kemudian dua buah kabel lalu ada knop tutup potensio kemudian ada box universal x2 dan untuk rangkaiannya seperti ini bisa kalian pause atau screenshot Nah kita mulai dengan boxnya terlebih dahulu akan saya pasang lampu HP L3 watt pada tutup menggunakan lem G atau lem super atau bisa disebut juga lem korea berikan sedikit lem kemudian tempelkan lampu HP L3 Nah setelah terpasang semua berikan sedikit lem lagi agar lampu HP L3 menempel dengan kuat setelah itu biarkan hingga kering Nah setelah kering kalian bisa membuat lubang untuk jalan pemasangan resistor dan kabel negatif pada lampu HP L3 setelah di lubang yang menggunakan solder kemudian rapikan menggunakan cutter setelah itu rangkai resistor 8,2 ohm rangkai resistor 2 buah resistor menjadi satu cukup lintir saja kawat resistornya seperti ini jadi dua resistor dapat terhubung menjadi satu kalian juga bisa menggunakan resistor dengan ukuran 10 ohm yang banyak di pasaran pasangkan resistor pada kutub positif lampu HP L3 watt nah sebenarnya saya juga seorang pemula dalam bidang elektro nantinya jika kalian ada menemukan kesalahan rangkaian kalian bisa komen di kolom komentar dan berikan saran agar resistor tidak lepas saat penyelodaran bisa kalian tempelkan menggunakan pita perkat atau isolasi nah setelah itu untuk kawatnya bisa kalian posisikan di kutub positif jika lebih bisa kalian potong menggunakan pemotong kuku jangan menggunakan pemotong kuku emak kalian ya karena pemotong kuku-kukunya bisa tumpul gunakan pemotong kuku bekas saja potong seperti ini nah untuk rangkaian seperti ini rangkaian resistor bisa kalian gantikan dengan transistor sayangnya saya tidak tidak terlalu paham bagaimana cara penggunaan transistor jadi saya cukup menggunakan resistor saja solder semua bagian resistornya lampu LED HPL nah untuk penyelodaran ini agak susah ya karena heatsink sifatnya mengurai panas jadi sulit untuk menempel jadi tahan saja solder pada heatsink hingga timah meleleh setelah itu kita coba apakah resistor dan lampu HPL sudah terhubung dengan benar apa belum dan lampu dan resistor sudah terhubung dengan benar kita lanjutkan pasang kabel untuk kutub negatif dari LED HPL cukup kalian jumper saja antara kutub negatif lampu HPL1 dengan lainnya saya buat dengan rangkaian melingkar seperti ini center ini saya buat untuk penerangan saat shooting atau mengambil gambar di lingkungan outdoor yang tentunya gelap karena saya pernah camping dulu dan saya kekurangan penerangan jadi saya tidak dapat membuat video vlog saat itu pada saat malam hari tentunya untuk mengatasinya saya membuat center ini seperti ini jadinya kita coba lagi apakah sudah terhubung dengan benar kabel kutub negatifnya sudah terhubung dengan benar setelah itu sambungkan semua resistor menjadi satu agar terhubung menjadi rangkaian paralel dan seperti inilah hasilnya semua resistor terhubung menjadi satu menjadi rangkaian paralel kemudian pasang kabel untuk kutub positif saya menggunakan kabel warna putih karena tidak punya warna merah untuk membedakannya gunakan warna yang berbeda antara kutub negatif dan positif kemudian kita coba rangkaiannya ini apa terhubung dengan sempurna dan lampu led berhasil menyala sempurna nah kita tinggalkan untuk lampu led HPL kita lanjutkan dengan baterai lithium 18650 satukan kedua baterai secara paralel saya tempelkan menggunakan lakban pening cukup melilitkan saja setelah itu sambungkan menggunakan kabel kemudian saya buat rubang untuk tempat potensio dan saklar rubangi menggunakan solder dan rapikan menggunakan pisau katar lalu saya pasang pengganjal untuk modul charger TP4056 agar pas dengan lubang chargernya saya tempelkan menggunakan double tape hasil lubangnya seperti ini untuk saklar dan untuk potensio kemudian saya pasang kabel negatif secara paralel antara baterai satu dan baterai satunya lagi lanjut pasang kabel untuk kutub positif potong jika terlalu panjang kemudian hubungkan kabel baterai positif dan negatif ke B plus dan B min pada modul charger TP4056 jadi untuk kabel positif baterai ke lubang B plus sedangkan kabel negatif dari baterai terhubung ke B min seperti ini hasilnya selanjutnya kita pasang kabel untuk out plus dan out min ini fungsinya untuk tempat output yaitu untuk lampu HP L nantinya out plus dihubungkan ke saklar dan out min dihubungkan ke potensio kemudian hubungkan kabel dari out min ke potensio ke kedua kaki dari potensio kaki satu dan dua di jumper saja kemudian untuk kaki nomor tiga dihubungkan ke lampu HP L nantinya jumper seperti ini satukan kemudian saja antara kaki nomor satu dan kaki nomor dua kemudian pasangkan modul charger TP4056 tempelkan ke casing saya menggunakan lem super lalu rapikan bagian belakang untuk lampunya saya rapikan menggunakan isolasi hitam agar rangkaian tidak terekspos dan tidak terjadi konsleting kemudian dan pasangkan kutub negatif dari lampu HP L ke potensio sedangkan untuk kabel positif ke saklar setelah itu pasangkan semua kabel positif tadi dari modul charger out plus dari modul charger dan kutub positif dari lampu HP L ke saklar kedua dan rangkaian sudah sejadi tinggal finishing saja rapikan dan rangkaian rangkaiannya dan untuk menempelkan baterai saya menggunakan lem tembak ya namun saya tidak memiliki alatnya jadi saya bakar saja menggunakan korek api merah jatuh janur jatuh api jatuh kemudian pasakan skrup untuk mengunci box universal kemudian pasang tutup knop pada potensio dan sudah jadi mari kita coba kita coba charger menggunakan charger 1 ampere saja itu ada indikator warna merah berarti berhasil bisa di charger dan untuk dimmer atau pengatur intensitas cahaya bekerja dengan baik nah seperti inilah pencahayaannya sangat terang beda dengan senter yang saya miliki saya punya senter seperti ini ini adalah senter jadu biasanya disebut untuk senter kodok untuk para petani saat keladang pada saat malam hari dan perbandingannya seperti ini di untuk senter itu tidak terlalu terang sedangkan untuk lighting atau sentry yang saya buat ini sangat terang sekali dan cahayanya bisa bisa menyebar bisa merata sehingga sangat baik untuk pengambilan gambar atau syuting saat malam hari tanpa adanya sumber cahaya jadi ini sangat portable praktis sekali bisa kalian bawa saat camping atau melakukan perjalanan di saat malam hari potensio bisa kalian putar untuk mengatur intensitas cahayanya setelah saya cas indikator berwarna biru berarti baterai sudah penuh akan saya tes berapa lama daya tahan baterainya ini saya set dari nol ya dan akan saya nyalakan dengan intensitas cahaya maksimal saya putar potensiur sampai mentoknya setelah satu jam senter atau lighting ini masih menyala dengan terang seperti di awal tadi setelah dua jam 46 menit intensitas cahaya sudah mulai berkurang lampu tidak berkurang sedikit redup tapi masih menyala dengan terang dan setelah 3 jam 56 menit hampir empat jam lampu baru mati total dan baterai tidak ada sisa daya lagi terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa dukung channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati